Hari ini kawan-kawan, kita juga lihat kawan-kawan, kasih dengan maksimal. Segerlung puluhan mahasiswa dari Universitas Syahkuala Banda Aceh melancarkan aksi di kantor Gubernur Aceh Jumat 30 Agustus 2019. Aksi ini dilancarkan mahasiswa sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas lambannya realisasi APBA 2019. Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syah Rifqi Ubay Sultan dalam orasinya mengatakan kanun APBA 2019 disahkan tepat waktu yakni pada tanggal 30 Desember 2018. Namun faktanya, realisasi berbagai kegiatan dan program berjalan sangat lamban. Mahasiswa juga mengecam rendahnya kesadaran dan rasa tanggung jawab aparatur pemerintah Aceh dan jajaran SKPA dalam melaksanakan tugas sehingga berdampak buruk terhadap kinerja. Aksi yang dikawal tetap pihak kepolisian tersebut berjalan aman dan berhubung. Mahasiswa sempat diterima oleh salah satu pejabat pemerintah Aceh, Saibullah Abdul Ghani, curu bicara pemerintah Aceh. Hari ini masih 38 persen sepulang lebih seperti itu dan biasanya pada akhir tahun akan di atas 90 persen. Kenapa bisa realisasi pembuatan masih rendah? Ada kontraktor kita, terutama yang mengerjakan di luar daerah yang akan mencairkan uang sekaligus. Sehingga sekali dijahirkan itu nanti luar banyak sehingga progresnya naik. Tapi ini tidak begitu penting secara teknis. Yang lebih penting adalah kami berkomitmen dengan kekurangan hari ini adalah spirit bagi kami untuk mencapai target di atas 90 persen. Dan tumputan Mahasiswa yang tadi mengatakan evaluasi Kepala Bapenda, evaluasi Kepala ULP, evaluasi SKBA-SKBA yang orang pemerah dan sedang berlangsung saat ini. Moratorium perjalanan dinas baru saja ditandangani oleh Pak PLD bahwa memang beliau kumpul sekarang ini semua SKBA itu harus kumpul untuk menyelesaikan sisa-sisa budayaan yang progresnya sebelum mencapai sasaran yang diharapkan. Dari Banda Aceh, Subur Dhani, Serambian TV. Terima kasih telah menonton!